Sementara itu pemirsa Jelang Imlek, warga Tionghoa di Gersik menggelar ritual Kim Sin yakni membersihkan dan menyucikan rupang atau patung Dewa Dewi di tempat ibadah Tridharma Kim Hin Kiong. Terdapat 8 patung Dewa Dewi di Madikam di Kelenteng Tertua di Pulau Jawa ini. Sepekan Jelang Imlek tempat ibadah Tridharma di Jalan Setia Budi, Kelurahan Pulau Pancikan, kecamatan Kota Gersik, Cotimur menggelar ritual Kim Sin. yakni membersihkan patung Dewa Dewi. Prosesi menyucikan patung dilaksanakan dengan perlakuan khusus yakni menggunakan air hangat, bunga, dan peralatan khusus lainnya seperti kuas dan lapu yang berserba baru. Selain patung Dewa Dewi, seluruh pakaian dan juga pernak-pernik kelenteng juga ikut dibersihkan agar bisa digunakan untuk ibadah umat Tridharma saat perayaan Imlek nanti. Menurut Ketua Kelenteng Kim Hin Kyong, Kim Sin bukan hanya membersihkan patung Dewa Dewi dari debu, tetapi terkandung makna yang sakral. Orang yang membersihkan patung wajib mempersiapkan diri diantaranya dengan membersihkan diri dengan mandi, keramas, sebelum menjalankan ritual Kim Sin. Kelenteng Kim Hin Kyong Gresik merupakan kelenteng tertua di Pulau Jawa. Hal ini ditandai dengan bukti prasasti di dalam kelenteng yang menandakan bahwa kelenteng ini telah dibangun sejak tahun 1153. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, Ainews melaporkan.